Pemirsa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memfonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN Persero Sofian Basir. Dalam putusannya, Sofian tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi kasus dugaan suap PLTU Riau 1. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memfonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN Persero Sofian Basir. Sofian dianggap tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap mulut tampang Riau 1. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Hari Yono saat dalam putusannya mengatakan Sofian tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya Sofian dianggap terbukti memfasilitasi pertemuan yang berujung suap antara mantan anggota Komisi 7 Eni Maulani Saragi, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan pengusaha Johanes Budistris Nokojo. Sebelumnya Jaksa Komisi Pemerantasan Korupsi menuntut Sofian dengan pidana 5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan penat sebut di atas, maka terdakwa Sofian Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbantuan sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dawan pertama dan kedua. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Sofian Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbantuan sebagaimana dawan penuntut umum dalam dawan pertama dan kedua, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dawan. Menurut Hakim, Sofian tidak membantu Eni dan Idrus dalam menerima suap sebesar Rp4,75 miliar. Selain itu, Sofian juga mengetahui Eni dan Idrus akan mendapatkan fee dari Kojo sebagai imbalan telah membantu Kojo mendapatkan proyek PLTU Rio 1 tersebut. Hakim juga menilai Sofian tidak memfasilitasi pertemuan antara Eni, Idrus Kojo dengan jajaran direksi PT PLN.